Intro Terjadi penyerangan pada hari Minggu lalu di Warkop Megason Jalan Topas Raya kecamatan Panakukang Makassar Diduga faktor dendam pelaku dengan tukang parkir Penyerangan ini dibenarkan oleh Kapolsek Panakukang Resort Makassar Kompol Jamal Fathur Rahman Dimana ia menyebutkan bahwa sebelumnya pelaku dengan tukang parkir Warkop terlibat perkelahian di salah satu kafe di Makassar Penyerangan di Warkop tersebut diduga berjumlah sekitar 12 orang dengan menggunakan sepeda motor Menyerang dengan menggunakan busur yang diarahkan ke tukang parkir tersebut Pada saat aksi penyerangan berlangsung kebetulan ada anggota polisi yang sedang berada tidak jauh dari lokasi kejadian Anggota SIGAP bergerak untuk mengamankan situasi dengan menggunakan tembakan peringatan Dalam rekaman video yang beredar, sekelompok pemuda ini tiba-tiba menyergap Warkop Satu dari komplotan pelaku tidak segan mengancam para pengunjung Warkop Namun karena tertekan, beberapa pengunjung Warkop sempat melakukan perlawanan Tidak lama kemudian seorang pria berpakaian preman yang dalam rekaman video terlihat berlari dari arah Warkop Sami Yang berseberangan dengan Warkop Megazon mencabut pistol dari bajunya Memberi sekali tembakan peringatan ke udara, membuat kelompok penyerang kaget Saat berusaha lari, pria itu mengarahkan tembakan ke arah penyerang yang membawa busur Lalu melepaskan dua kali tembakan ke arah paha Tak lama kemudian beredar foto pemuda pembawa busur duduk di jalan di kerumuni sejumlah orang dengan paha berdara Diduga pemuda itu terkena tembakan yang dilepaskan pria yang diduga anggota kepolisian Terima Kasar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan melaporkan Terima Kasar, Sulawesi Selatan